Sejak kemarin sore, saya dengar takbir, tahmid, dan tahlil menyambut datangnya hari raya Idul Alha yang mubarak. Puji syukur, Alhamdulillah, kita semua dapat berjumpa kembali dengan hari raya ini dalam keadaan siha wal-a'abiyah. Sekalipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, pandemi yang melanda hampir semua belahan dunia ini membawa dampak yang cukup serius bagi kehidupan masyarakat terkhusus bagi umat Islam. Semua orang tidak dapat menjadikan aktivitasnya secara normal sebagaimana sebelum terjadinya pandemi. Semuanya dibatasi demi untuk mencegah terjadinya mata rantai penularan. Maka kemudian diperlukan kebijakan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Karena berterumurnya banyak orang diyakin dapat menjadi penyebab terjadinya mata rantai penularan. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Al-Fatihah 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 Karena sebelum terjadinya pandemi, semuanya dibatasi demi untuk mencegah terjadinya mata rantai penularan. Maka kemudian diperlukan kebijakan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Karena berkerumunnya banyak orang, dia ini dapat menjadi penyebab terjadinya mata rantai penularan. Dan kebijakan tersebut menjadikan roda perekonomian tidak dapat berputar sebagaimana mestinya. Pembatasan aktivitas di luar rumah membawa dampak langsung pada perputaran ekonomi. Masyarakat menahan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan keagaman, dan yang lainnya. Akibat dari itu semuanya semakin banyaknya pengangguran. Dan angka kemiskinan menjadi lebih tinggi. Dengan begitu pandemi 19 membawa dampak terjadinya kesulitan ekonomi yang luar biasa. Dan terjadi dalam skala yang sangat luas. Hal itu terjadi, boleh jadi karena merupakan ujian dari Allah SWT kepada kita semuanya. Untuk menguji keimanan dan kesabaran kita. Sebagaimana? Firman Allah SWT dalam syarat Al-Baqarah. Ayat 1, 155-157. A'udhu billahi minasyaituan al-rajim. Wa lanabluwanakum bi-shay'in minal khafi wal-ju'i wal-naksi minal amwali wal-anfusi wal-samarat. Wa basyiris sabirin. Al-lazina idha asabaduhum musibah. Ba'alu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sobat. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna. Dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat pekintu. Namun demikian hadirin rahimahumullah. Apapun kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dari terjadinya pandemi ini sampai detik ini. Enggaknya kita terima dengan ikhlas, rindul, pasrah, serta tetap bertawakal. Tetap berprasangka baik, khusnudun kepada Allah. Sambil terus berdoa dan berusaha. Agar semua musibah ini tidak ditambah lagi. Karena kita takut, tidak sabar, dan tidak kuat untuk menerimanya. Kita sadar bahwa kita banyak berbuat dosa dan kesalahan. Akan tetapi kita mohon kepada Allah. Jangan sampai Allah menguji kita dengan cobaan yang lebih berat. Yang kita tidak kuat memikulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan iman dan kesalahan kita. Menguji kita bahan kesalahan kita. Menghindarkan kita di terjadinya musibah dan pencara yang lebih besar. Serta memberikan kekuatan dan peningkat kepada kita. Untuk dapat mengatasi segala sesuatu yang kita hajati. Amin. 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 Amin 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 Allah Amin 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati